Apa yang membuat Eki sangat setia, sangat loyal bertahan di Persela Lamungan? Selamat sore kawan-kawan, kenapa sore? Karena sore adalah waktu yang menyenangkan untuk bermain sepak bola. Selamat datang kembali di Oma Balbalan, bersama saya Miftakul Famsa. Suri ini saya bertemu dengan salah satu pemain yang sangat setia dengan Persela Lamungan setelah almarhum Khairul Udha, Eki Taufiq. Selamat sore Eki, selamat sore Mas Miftakul Famsa, sehat-sehat selalu, Alhamdulillah sehat. Sragen Lamungan, seperti yang saya bilang bahwa, saya bilang tadi bahwa Eki ini sangat setia dengan Persela Lamungan, tahun ini 2021 ini tahun ke-11 lagi ya? Tahun ke-11 Mas, ya Alhamdulillah, sejak 2010, nah ngomongkan soal itu Ki, apa yang membuat Eki sangat setia, sangat loyal bertahan di Persela Lamungan? Iya, yang pertama, Lamungan salah satu tim yang mengangkat nama saya di Kancar Sobat Bulan Indonesia, yang dulunya hanya anak kampung yang tidak memiliki cita-cita untuk menjadi pemain bola profesional sampai saat ini Mas, itu salah satu bentuk terima kasih saya kepada Persela salah satunya itu. Dan kedua, setelah saya juara dua kali U21 di Persela, itu sudah menjadi komitmen dari diri saya sendiri, kalau memang dari Persela masih membutuhkan jasa saya, Insya Allah saya akan selalu memprioritaskan Persela. Gitu Mas, itu yang menjadi fondasi saya untuk tetap bertahan di Persela, walaupun setiap musim pasti ada godaan di tim-tim dan itu pun apa namanya masalah finansial pasti lebih besar. Itu juara yang ISL 21 tahun 2010 dan 2011 ya? Iya Mas, dari situ saya komitmen kalau memang Persela masih membutuhkan jasa saya, Insya Allah saya memprioritaskan, tetap di Persela gitu Mas, sampai saat ini Alhamdulillah. Ini padahal bukan orang asli Lamungan ya? Bukan orang asli Lamungan. Asli Seragen tapi? Iya, iya Mas. Kauk-kauk Lamungan ini, podogar Seragen ya? Iya, kayak seperti itu Mas, hampir sama Mas, kultur di Seragen sama di Lamungan, hampir sama-sama kebupaten, sama-sama kota kecil, adem ayam tentrem gitu loh. Seragen sama kayak gini. Nah yang pernah saya dengar, Ki, beberapa waktu yang lalu lah, mungkin satu atau dua tahun yang lalu, Eki itu pernah cerita, Pak, pernah ketemu tukang Tahu Tek yang bilang untuk tidak. Oh iya Mas. Agar tetap bertahan di Persela. Ceritanya gimana ya? Oh gitu, iya. Ya biasanya gini Mas, biasanya kan saya kalau bosan dengan makanan di Mas ya, untuk mengisi perut, biasanya saya suka makan Tahu Tek Mas. Sudah ada lengganan di salah satu di sudut kota Lamungan, di situ ada penjual Tahu Tek ya, sudah lengganan lah. Terus memang yang berjual itu sudah, usianya sudah tua lah, di Bintang sudah tua. Tapi dia itu ilaman yang sejati Mas, sudah dari dulu, sudah dari Liga 2, dia katanya cerita-cerita sama saya, sering ikut tur ke sana, ke sini, ke sana, ke sini gitu. Terus dia sempat bilang, saya Mas Aiki itu, saya makan, Mas, tolong Mas tetap di Persela. Yang senior-senior sudah hilang sekarang, tinggal Mas Aiki yang di sini, Mas A juga mau pindah juga. Nanti siapa yang saya kenal di Persela selain Mas Aiki, sekarang sudah tidak ada lagi. Di situ saya, apa namanya Mas, tersentuh hati saya Mas. Wah Bapak ini memang benar-benar alamannya sejati, dan memang perjalanan dari Liga 2 sampai sekarang, dia masih mengikuti terus lah intinya Mas. Sampai-sampai dia kalau Persela jual, Persela apa namanya, main itu sampai tidak jualan Mas. Sampai tidak jualan Mas, saya tidak dapat penghasilan, tidak apa, istri saya sudah mengerti, sudah dari dulu saya kembali saja sampai gitu Mas. Makanya saya di situ sampai, sampai ternyuk, wah memang begitu cintanya warga Lamongan dengan tim kebanggaan ini. Memang memiliki sejarah yang panjang, dan memiliki histori yang banyak sekali Mas, bagi warga Lamongan gitu Mas. itu tahuteknya bayar kok, keras sih. Bayar, terbayar Mas. Aki, sebelum ke Persela, siap. akhirnya Persela menjadi seperti rumah sendiri. iya, benar Mas. sebenarnya perjalanannya sebelum ke Persela, itu sebenarnya ke Persebaya duluan ya? ke Persebaya dulu, iya Mas. iya, iya, ke Persebaya. jadi gini Mas, wah ini flashbacknya jauh sekali nih Mas. oh iya, iya. flashbacknya jauh sekali. memang saya kan dari sebuah kota di Tanon, di daerah agak terpelose lah, dari Seragen lah gitu Mas. memang dari sana kan, apa namanya, orang tua kan, nggak, mindsetnya itu, untuk sepak bola itu, belum bisa jadi penghasilan untuk seumur hidup gitu Mas. ya, dari orang kamu kan paling, sekolah yang burle, jadi pegawai, memang gitu Mas. memang dari basic orang tua sih, memang dari guru semua, terus cuma saya sendiri yang pengen jadi pemain sepak bola. singkat cerita, apa namanya, ada tim di kampung, yang uji coba dengan, uji coba dengan tim di SSB di daerah Solo Mas. itu udah, udah jauh sekali lah dulu dari kampung saya. abis itu, tim saya kalah 9-1, tim kampung. tapi dari situ, pelatihnya sana, pelatih SSBnya saya, menghampiri saya, Mas, Anda kelahiran berapa, terus gini-gini, ini mau ada seleksi di kelas salah tiga, tapi nanti sampean, ikut latihan dulu di SSB, kok kelihatannya ada potensi di diri, sampean, oh iya Pak, saya diskusi dengan orang tua, ibu sempet menolak Mas, untuk saya, soalnya jaraknya lumayan jauh, dimana SSBnya? Solo Mas, di Solo, SSB tunas harapan dulu Mas, sampai sekarang hubungan saya dengan pelatihnya, juga masih baik kok sekarang, itu orang tua bapak setuju, tapi ibu masih belum 100% melepas sih Mas, habis itu saya nekat, kakak saya yang cowok juga, wih, mangkat woy, tak terke, itu yang mendorong kakak saya, yang kakak saya yang cowok itu Mas, yang ngantar ke sana, selanjutnya 2 bulan saya latihan di situ, tiba lah waktu ada seleksi di kelas salah tiga di situ, saya ikut, itu pun cuma pamit sama, apa namanya, orang tua saya aja, orang bapak saya, yang ibu gak pamit saya, soalnya pasti gak boleh, iya Mas, di kelas salah tiga diantar sama pelatihnya situ, dari 300, diambil 9, Alhamdulillah saya, apa namanya, saya keterima, di kelas salah tiga, yang notabene saya belum tahu, dari kelas salah tiga, gimana itu, soalnya saya orang kampung, yang awam sekali dengan, sepak dunia, sepak bola Mas, dari di situ, saya belum pernah ikut, Liga Suratin, Liga Danon itu, belum pernah ikut, kayak gitu Mas, tapi Alhamdulillah, masuk dari kelas salah tiga, seleksi kok malah, keterima itu, berarti dari kampung, ikut SSBnya, sekitar 2 bulan, masuk di kelas salah tiga, istimewa itu, itu dibilang, masih ada apa ya Mas, rejeki lah, kalau gitu, rejeki, kalau saya pikir, itu memang, jalan Allah mungkin, ada yang ngatur gitu Mas, habis itu di situ, dari kelas salah tiga itu, titik balik dari semua kehidupan saya Mas, jadi, akhirnya, menjadi lebih mantap, jadi pemain saya Pak, iya, iya, angkatannya siapa di kelas salah tiga, angkatan saya itu, yang jelas, bukan angkatannya Kurniawan ya, bukan angkatannya Bambang Pamungkas, dari situ kan, dari jika saya tiga kan, banyak, mau lahirkan banyak pemain top-top semua, ya seperti yang Mas, meminta sebutkan itu, kalau angkatan saya sih, sampai sekarang ini, mungkin, Ega Rizky, PSS Sleman itu, yang jadi keeper, terus 2 tahun, atas saya, Mas Dwi Cahya, Gunawan Dwi Cahya, Bali United, oh ada juga Audi, ya Audi, ya Audi, ya Audi Abdullah, itu Bali United juga, juga sempat sih sama saya itu, itu dari situ Mas, titik balik situ, orang tua sudah mulai 80% yakin, dengan apa namanya, soalnya kan disitu sudah, sekolah disitu, enggak sudah dibiayai sama situ, sudah dapat uang saku, dulu itu uang sakunya itu, 120 Mas, dulu Mas, di belajar latihan, orang tua sudah mulai yakin, habis itu, apa namanya, lulus dari situ, sudah, dari teman pelatih itu, sudah ada yang mau merekomendasikan, lulusan di kelat, saya bawa ke Persebaya U21, itu Mas, itu tahun 2009, ya bener, nah, menunggu, dari jeda menunggu, saya lulus ke Persebaya itu, masih ada jeda waktu, dan itu saya diambil, klub lokal situ Mas, untuk Liga 2, tapi ini ada sedikit cerita minor sih Mas, kenapa, apa itu, ini, ini lebih menarik lagi Mas, ini Mas, ini lebih menarik lagi, saya diambil dari tim lokal, dari daerah situ, untuk Liga 2, untuk Liga 2, dan kontraknya itu, cuma 2 bulan, saya pikir, saya diskusikan dengan pelatih di kelat situ, enggak apa-apa, kamu ikut dulu, habis selesai itu, kamu ikut ke Persebaya U21, soalnya, perspeknya lebih bagus di Persebaya U21, ya, gitu Mas, habis itu, kompetisi kan di Indonesia, dulu itu mundur, mundur, mundur gitu, lebih dari 4 bulan Mas, saya spekulasi, sudah persiapan Persebaya U21, saya spekulasi, ke sana saya izin, soalnya enggak pernah direspek sama, manajemen dan pelatih dari tim lokal yang ngambil saya itu, padahal saya belum dapat apa-apa, belum dapat gaji, belum dapat apa, cuma dapat jatah sepatu dulu, dulu yang sepatu bola sama sepatu cat, itu aja, sudah senang sekali dulu, itu saya disuruh sama pelatih, sudah leh, berangkat ke Surabaya, sudah mulai persiapan Surabaya, kasihan nanti Iman, itu kesempatan yang bagus, siapa tahu bisa diambil senior, oh iya pak, saya langsung ke sana, enggak tahunya dalam perjalanan saya seleksi di Persebaya, di tim yang lokal ini, mempermasalahkan surat keluar saya mas, itu, dari dulu kan masih sangat ketat ada surat keluar itu mas, habis itu saya dipanggil dari Surabaya, kamu nanti enggak bisa kompetisi kalau enggak bisa dapat surat keluar, habis itu via telpon terus saya dari Surabaya di Salatiga itu, ditelepon terus, habis itu dipanggil orang tua saya sama saya ke Salatiga, itu menemukan titik itu, bahwasannya saya harus membayar V10 juta mas, padahal nanya dapat sepatu bola sama sepatu ketat, iya selama itu masih cuma dapat sepatu ketat sama itu, disitu saya sudah mau enggak, enggak mau main bola lagi mas, disitu mas, padahal saya bukan, ya saya mikirnya, saya belum dapat uang segitu banyak kok, orang tua saya sudah mengeluarkan uang segitu gitu mas, untuk sepak bola, disitu saya frustasi saya hampir, sama saya bilang sama orang tua, pak sudah saya enggak usah main bola lagi aja, ini belum dapat apa-apa kok sudah, mengeluarkan uang, itu disitu apa namanya, memang peran orang tua disitu sangat itu mas, orang tua saya bilang, dah gak usah mikir uang, ini urusan bapak, kamu tetap fokus ke bola, gitu mas, akhirnya selesai masalah di Serakin, eh di Salatiga itu lagi, masuklah persenya bahaya 2-3, iya mungkin ya doa dari orang tua juga, wah saya kalau teringat itu mas, saya terharu sekali, mas dibalik nogurung 2-10 juta bapak, disitu titik balik saya mas, habis itu mungkin dari 2 orang tua juga, ya pas U21 itu Persebaya di grup Jawa Timur, itu enggak pernah terkalahkan mas, dari penyisian itu kan, home way, home way, home way juga, sempat saya, apa namanya, merasakan, tingginya tensi Persebaya Musuh Arema mas, zaman dulu kan masih kental, ISL pertama itu, masih kental sekali mas, di sana kan, pas kita away di Arema, habis itu Arema, habis main Musuh Mana gitu, supporter itu belum ada pulang mas, wah, kita diserang, ya ini cuma menceritakan pribadi saya, enggak memancing apa-apa, cuma ini, tekanan dari, tekanan di jiwa ini, waduh mas, ini pertandingan derby Jawa Timur, Arema Persebaya ini memang, wah, sangat luar biasa, saya merasakan sendiri, hebatnya kayak gimana, tekanan dari sport, tekanan dari semua pihak itu, wah mantap sekali mas, jadi itu, malah jadi pelajaran, buat perjalanan berikutnya, perjalanan berikutnya, itu jadi perjalanan, menjadi pengalaman berharga sekali, habis itu, kita lolos fase grup, kita main di Bandung, akhirnya, apa namanya, ya di Bandung, cuma dapat peringkat empat, habis itu, saya ditelepon sama, Persella, itu, mulai dari situ mas, saya disuruh ikut seleksi di Persella, tahun 2010 itu, habis itu, saya masuk, Alhamdulillah, saya dua kali mengantarkan juara, dua kali, U21 Persella, habis itu sampai sekarang, di Persella, istimewa, juara dua kali, bareng, didik lu diantap latinya, kaptennya, radikal idealis, ini, kaptennya luar biasa namanya, radikal idealis, jadi dari situ bertahan, apa, sampai sekarang, di Persella, luar biasa, tapi, posisi aslinya memang, back kanan, posisi aslinya itu, sebenarnya, dulu itu back tengah mas, dari di kelas latiga itu, stopper back tengah, itu, terus bergeser ke back kanan, dan bisa ke back kiri, itu dulu, ya memang, pergantian pelatih kan, seiring pergantian-pergantian pelatih, di Persella kan mas ya, dulu, Almarhum Janu, pernah, taruh saya di, back kanan, pas latihan, saya dulu, kan pertama naik, pas almarhum Janu itu, ditaruh, ya ditaruh back kanan, dicoba back kanan, oke, habis itu, wah, saya ingin pergantian pelatih, habis itu ketemulah, Kota Haji Santoso, Kota Haji Santoso, dengan, apa namanya, banyaknya pertandingan kan, ada yang pemain cedera, cedera ini, kartu akumulasi, terus saya, di ajak ngomong sama Kota Haji, Kik, back kiri, berani gak main back kiri, berani kut, bener ya, pokoknya intinya, saya di, ajarin gini-gini, caranya gini, ya dari situlah, dari Kota Haji itu, saya bermain back kiri mas, itu, gitu, akhirnya jadi serba bisa, di posisi belakang, belakang itu, sudah mulai, nyaman gitu aja, nah, Kik, ada, hal yang, menurut saya, ini, ini omongan yang, gak enak sebenarnya, siap, tapi, apa ya, saya harus bertanya ini juga, karena banyak sekali yang, menganggap bahwa, Eki itu, mainnya biasa-biasa saja, gak spesial, iya, tapi bertahan lama, di persela lama, iya, secara dirimu sendiri, merasa, mainmu biasa-biasa saja, atau sebenarnya gak gitu, iya, iya, kalau menurut saya sih, menurut saya sih, memang biasa-biasa saja mas, pemain saya, iya, bener, saya sendiri merasa, biasa-biasa saja, tapi, kenapa kok saya, masih bertahan, masih lama sekali, bisa bertahan lama di sini, mungkin, ya, apa namanya, ya, saya tidak, tidak melebihkan diri saya sendiri mas, mungkin, disiplin saya, sama, attitude saya, dengan orang-orang, mungkin baik itu mas, karena di sepak bola, cuma tidak, cuma main, cuma tidak skill, tapi attitude itu yang, yang juga menentukan itu mas, saya, sama-sama, sama-sama, siapa saja di sini, saya respect semua, dengan senior, dengan junior, saya respect, dengan manajemen, saya respect, dan saya bergaul dengan mereka, dengan baik, dan, ya, intinya saya, bergaulnya dengan baiklah, saya selalu menghormati, siapa saja yang ada di sini, gitu saja mas, tapi pasti, kalau dari sisi, kalau ekik, ngerasa biasa-biasa saja, dan banyak yang, menganggap, biasa-biasa saja, tapi saya meyakini, ekik ini pasti, punya sesuatu yang, lebih lah, dalam proses latihan, misalnya, dalam artian, pasti nambah sendiri latihan, ya, ya mas, kalau itu, masalah itu, sampai tanya-tanya saja lah, sama pelatih, ya, biasanya juga gitu, saya kan menyadari, saya permainan mungkin, ya, biasa-biasa saja, terus umur juga, udah gak muda lagi, masih 29, 30 mas, 30 sekarang ya, 30, ya, saya selalu mengajak, habis latihan, gitu, saya pasti nambah-nambah sendiri, yang lain, sudah pada pulang, gitu, saya, ngajak yang muda-muda, yang memang, apa namanya, nambah, ya nambah sini, ikut saya, nambah-nambah sendiri, nambah-nambah sendiri, itulah, kunci, mungkin, kunci saya, masih bertahan sampai sekarang, dengan permainan yang katanya orang biasa-biasa saja, mungkin salah satunya itu mas, nah kalau soal disiplin, soal sikap tadi, ini juga, hal yang menarik menurut saya, tentang sosok Eki Taufik, iya mas, Eki ini, kalau main bola, bajunya selalu dimasukkan, ini kan, 90 menit pemain paling rapi lah, mungkin sekarang mulai ada ya, kayak, Rahmat Tirianto, Rizky Ridho kan masuk, tapi Eki ini, juga sangat rapi, sebelum mereka ada, Eki sangat rapi, sebenarnya apa, yang membuat dirimu, yang membuat, kamu, begitu tampil, begitu rapi, rambutnya rapi, pelambini rapi, siap, siap, itu salah satu, penghormatan saya, kepada orang tua saya mas, saya bawa ke permainan, kenapa kok menghormati saya, orang tua itu, orang tua saya itu basicnya, dari guru semua, dengan tingkat disipinnya, yang tinggi, dengan apa namanya, bukan ya, bukan mengatur ini, ini enggak sih, cuma beliau itu, selalu mengajarkan saya, dimanapun berada, apapun kerjanya, disipin itu kunci yang utama, walaupun, di dunia pendidikan, disipin juga, penting sekali, di dunia siap pulang, disipin juga penting sekali, dari situ mas saya, mengambil, apa ya, yang dapat saya, bawa ke lapangan, dari, dari sosok kedua orang tua saya, apalagi, dulu pernah, apa namanya, ibu saya itu, menjadi guru bebe juga mas, ya itu, salah satunya, dari situ, dan apa namanya, dan dulu saya yang, membuat, salah satunya itu, dan yang kedua, saya menghidulkan, dari dulu itu, sosok Javier Yaneti, yang cool, yang rapi, rapi, ya disipin sekali, gitu mas, tapi yang utama, saya ingin membawa, sosok orang tua saya, ke dalam lapangan, gitu aja mas, nah ini menarik, kalau, ngomong kemarin, sempat break ya, break, kompetisi break, yang saya baca, dari instagram, Eki Taufik, itu kan, sempat, bikin beberapa usaha, iya, ada, ternak lili, iya, ada mas, apa, duster, lalu, clothing, iya, baju, iya mas, yang melandasi, itu apa, iya, apa mas ya, kalau, usaha lili, itu sebenarnya, sudah lama sih mas, sebelum pandemi, terus yang duster, itu usaha istri, mas, sepertinya, istri, apa namanya, disampai, ngasuh anak, dia juga pengen cari kesibukan, karena itu juga sebenarnya, sudah sebelum pandemi, kalau clothing ini sih, usulan dari temen saya, mumpung, mas Eki, jadi papi figur, apa namanya, kita, usaha kerjasama, sama temen gitu aja mas, kalau lili itu sebenarnya, usahanya sudah lama, sebelum pandemi, itu tujuan saya bukan, untuk mendapat, keuntungan secara pribadi, untuk saya sih, enggak sebenarnya mas, ya seperti, yang saya katakan, pada wartawan-wartawan, untuk tujuannya itu, sebenarnya untuk, memperdayakan, anak-anak muda yang, mungkin belum, dapat kerjaan, cuma, nganggur-nganggur, gitu saya kumpulkan, saya tawarin, mau usaha apa, gitu, biar ada penghasilan lah, intinya gitu mas, habis itu mereka, apa namanya, memilih untuk ternak lili itu, saya kasih modal, Alhamdulillah, sampai sekarang kok terus berjalan, dia yang, ngelola, habis itu, sekarang dia sudah bergambang sendiri, sudah punya banyak kolam, Alhamdulillah, ya tujuan saya itu sebenarnya mas, Alhamdulillah, di Seragin ya? di Seragin ya mas, di ngampung saya Seragin ya, tambaknya berapa hektare? 10 hektare? dulu cuma pakai apa namanya itu, kolam-kolam gitu yang pakai terpal gitu mas, tapi sekarang yang, yang mengerawat ini sudah, karena dia mau belajar, iya, mau belajar dari pengusaha-pengusaha yang sudah sukses, sekarang dia yang, ngelola ini sudah punya kolam tanah itu sudah 9 atau 10 gitu mas, dan setiap hari itu pakannya itu hampir 2 juta mas, satu hari cuma pakan aja, tapi Alhamdulillah, itulah dari situ saya syukuri apa namanya, mereka sudah mulai mandiri sendiri dengan usaha yang saya rintis itu, itu aja mas, istimewa ini berpikirnya, tidak hanya memikirkan diri sendiri, tapi memikirkan teman-teman di kampung, ini umur sudah 30 tahun, sebenarnya masih muda lah, belum-belum duat lama, perjalanan di sepak bulat juga sudah cukup panjang ya, karena di Persela sendiri juga, 11 tahun, yang terpikirkan di depan ini apa nih, untuk ini ya mas ya, apa namanya, jangka panjang nanti ya ke depan ya mas ya, ini saya juga sudah, merintis kemarin juga sudah ikut lisensi D juga, nanti pasti ya insya Allah kalau ada kesempatan, naik ke C dan gitu seterusnya, dan selain itu juga, saya juga apa namanya, pengen usaha lah mas, saya ini apa namanya ya mas ya, sudah dari dulu itu, gak pengen melulu tentang bola gitu mas, ya tetap gak bisa jauh dari bola, tapi jangan selalu, apa namanya, selalu melibatkan diri langsung, gitu dengan sepak bola, soalnya saya gini mas, saya sudah lama meninggalkan keluarga, meninggalkan anak istri, jadi nanti suatu saat saya mungkin akan kembali ke daerah saya, berkumpul dengan keluarga, dengan usaha mungkin seadanya di situ, dan mengembangkan apa namanya, SSB di daerah saya situ aja gitu mas, itu sih mas, menarik panjang sekali, saya yakin ada banyak pelajaran dari, obrolan bersama Eki Taufik ini, karena kan di era, sepak bola sekarang ini kan, sesuatu apa, menjadi hal yang langka, ketika ada pemain yang begitu loyal di satu klub, mungkin kan sekarang sebenar-sebenar pindah, tapi Eki ini membuktikan, Eki bersama persela lamungan, bersama tim kecil, tapi loyal di sini sudah 11 tahun, itu dulu kawan-kawan obrolan di Umabalbalan kali ini, kalau mau menikmati obrolan sepak bola, tetap di sini di Umabalbalan, terima kasih banyak Eki, sama-sama mas Nista, selamat suri, selamat suri, sub indo by broth3rmax